Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah? Senang sekali saya Farah Pumtas Kembali bersama anda dalam talk show Adikarya Parlemen Kali ini pemisah kita berbicara mengenai tema kita Evaluasi akhir tahun yang dilakukan oleh anggota DPR Repropsi Jawa Barat Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Meeting Anggota Komisi 2 DPR Repropsi Jawa Barat Yang juga anggota Badan Anggaran Tobias Kinanjar Saidina SAP Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Bapak evaluasi akhir tahun Ini kita sudah di penghujung tahun Pak Kalau misalnya boleh tahu gitu Seperti apa sih Pak? Evaluasi mitra kerja Komisi 2 untuk tahun ini? Memang saya kan dilantik 1 September 2019 ya Baru 6 bulan dilantik Ternyata masuk wabah COVID-19 Nah tentunya COVID-19 ini bukan hanya menyerang isunya Bukan hanya isu kesehatan saja Tapi juga terdapat isu ekonomi Dimana dampak ekonominya sangat terasa Nah ketika itu 2020 terdampak Kita kira 2021 sudah waktunya untuk pulih Ternyata di 2021 muncul masalah-masalah dengan varian baru dan sebagainya Dan tentunya menyulitkan pemerintah Provinsi Jawa Barat Dimana pendapatan kita di 2021 terjun bebas Berkurang 5 triliun dari target yang ditetapkan sebelumnya Tentunya dengan berkurang 5,3 triliun tersebut Tentunya banyak program-program yang sudah direncanakan harus direfocusing Termasuk di Komisi 2 Banyak sekali di Komisi 2 Beberapa kegiatan yang terpaksa ditiadakan Sehingga tentunya akan berdampak banyak buat masyarakat Jadi kita harapkan di 2022 COVID-19 ini sudah tidak ada Sehingga pendapatan bisa oke Dan banyak program-program yang bisa dijalankan Tadi Bapak bilang memang 2020-2021 ini memang pukulan Pak Bukan hanya untuk bagi dunia kesehatan, pendidikan Tapi juga perekonomian Banyak sekali yang memang akhirnya pun Seperti misalnya di bawah Komisi 2, UMKM Itu banyak sekali yang gulung tikar ya Pak ya Nah kalau misalnya Bapak lihat Ini apa yang memang menjadi kendala Biasanya apa Pak yang di lapangan yang ditemui oleh Bapak? Iya ini kan COVID ini kan penyakit yang membutuhkan pembatasan-pembatasan Artinya bukan seperti penyakit lainnya yang kita tetap bisa beraktivitas Karena COVID ini menyebar sangat cepat Dan menular melalui kerumunan dan sebagainya Oleh karena itu banyak pembatasan-perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah Nah dampaknya tentunya aktivitas ekonomi pun terganggu Yang biasanya UMKM bisa jualan jamnya cukup senggang gitu Cukup lama ini dibatasi Pasar-pasar dibatasi Lalu lapak-lapak dibatasi Sehingga pendapatan mereka berkurang Oleh karena itu mereka bertahan hidup menggunakan modal yang mereka punya Yang biasanya mereka jadikan modal untuk berjualan Ini dipakai habis untuk sehari-hari Oleh karena itu yang tadinya mereka punya modal untuk berjualan Sekarang tidak punya modal Ini PR ke depan bagi Pemprov bagaimana mereka-mereka yang terdampak tersebut Yang modalnya sudah hilang tersebut Bisa punya modal lagi agar mereka bisa beraktivitas secara ekonomi ke depannya Oke bisa mendapatkan bantuan ya Pak ya tentu saja Nah ini terkait dengan program-program prioritas Pak Kan untuk tahun 2022 ini kan memang Bapak sebagai badan anggaran Sudah ditetapkan Pak anggarannya Program prioritas apa sih Pak yang memang menjadi concern juga dari komisi 2 Untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat Ya kalau concern kita tentunya karena ekonomi salah satu yang terdampak Kita berharap Pemprov Jawa Barat memberikan perhatian yang serius ya Terhadap sektor ekonomi Dan sektor ekonomi ini harus dijadikan kekuatan utama Untuk kebangkitan ekonomi di Jawa Barat Karena berdasarkan pelajaran dari pengalaman COVID kemarin Di tengah keterbatasan, di tengah kemunduran yang ada Ternyata ada beberapa sektor-sektor yang masih bisa tumbuh Seperti sektor pangan, sektor telekomunikasi dan lain sebagainya Nah sektor pangan kan di komisi 2 Oleh karena itu ke depan Saya berharap pemerintah lebih banyak prioritas Untuk membangun sektor-sektor pangan Nah kemarin kan sudah diluncurkan petani milenial gitu dan sebagainya Saya berharap petani milenial itu jangan hanya sebagai jargon gitu Tapi benar-benar ditindaklanjuti dan dikelola secara serius Sehingga bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru Dan membuka dan membentuk regenerasi petani yang ada di Jawa Barat Oke Nah banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat Pak ya Memang diluncurkan untuk benar-benar bisa membangkitkan geliat ekonomi Nah ini Bapak melihatnya seperti apa? Sudah maksimalkah atau seperti apa Pak? Untuk dievaluasi akhir kinerja tahun ini? Iya kalau disebut maksimal tentunya belum ya Karena dari 2021 kita melihat memang walaupun kita berkurang 5,3T lebih Tapi saya belum melihat adanya fokus prioritas yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat Jadi refocusing yang terjadi hanya kayak pukul rata aja Semua OPD bisa main misalnya berkurang segini potong-potong-potong Tapi tidak ada skala prioritas misalnya seperti yang saya sebutkan tadi Karena pangan tumbuh positif seharusnya sektor pangan jangan direfocusing Yang direfocusing yang memang benar-benar tidak bisa dikembangkan di tengah pandemi Misalnya seperti itu Oke lalu ada juga Pak Kita ini sudah mulai bisa bernafas lega ya Pak ya Setidaknya setelah gelombang kedua kemarin yang memang cukup mencekam Akhirnya banyak itu beberapa sektor yang sedang digeliatkan lagi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misalnya saja kalau misalnya kita lihat di bawah Komisi 2 ada pariwisata Pak Yang memang sedang digenjot untuk benar-benar bisa bangkit kembali Nah seperti apa sih Pak support apa itu juga dukungan dari DPRD khususnya Untuk benar-benar bisa membantu itu semua Ya di 2020 dan 2021 kan sektor pariwisata kan yang sangat terdampak juga ya Karena itu di 2021 refocusing anggaranya sangat salah satu yang sangat besar ya Di dua ini kita dorong agar refocusing agar anggaranya tidak dipangkas sangat besar Sehingga dinas pariwisata ini bisa mengembangkan destinasi-destinasi baru Dan memberikan warna-warna promosi agar para wisatawan ini mau datang ke Jawa Barat Dan ada kegiatan ekonomi Karena kan di tengah pandemi ini kegiatan masyarakat untuk berwisata Dengan menggunakan pesawat terbang dan transportasi misalnya laut dan lain-lain Sangat terbatas mereka agak males gitu ya Harus web, harus segala macam Sehingga mereka banyak beralih itu yang bisa dijangkau dengan perjalanan darat Nah artinya Jawa Barat ini bisa jadi destinasi wisata Orang-orang Jakarta yang biasanya mungkin ke Bali kemana Karena males naik pesawat yaudah yang deket aja ke Jawa Barat Misalnya yang harus dimaksimalkan oleh Pemper Jawa Barat di 2022 Oke, kalau misalnya terkait dengan pengawasan Pak Ini tentu saja dilakukan juga oleh anggota DPRD Seperti apa sih Pak pengawasan komisi? Kalau misalnya di lapangan, kondisi sebenarnya seperti apa? Iya, kita kan sering melakukan kunjungan-kunjungan kerja Langsung ke lapangan, ke balai-balai ya Di sana kita sering mendapatkan informasi-informasi Yang tidak kita dapatkan di rapat-rapat kerja yang umumnya Oke, situasi sesungguhnya ya Pak ya? Ya, kalau melihat situasi sesungguhnya itu memang sangat memprihatinkan ya Melihat balai-balai yang ada di Jawa Barat Yang di sektor komisi I2 Bahkan ada yang sudah Ada kandang ayam yang sudah Amruk gitu kan Yang unggas yang di Jatiwangi itu Terus ada Ya pokoknya memprihatikan Karena ini tentunya Membutuhkan perhatian serius Agar ya minimal Sarana-sarana ini jangan sampai memalukan lah Minimal gitu Karena ini adalah aset Jawa Barat untuk mengembangkan Sektor-sektor perekonomian yang ada di Jawa Barat Oke, kalau fokus Pak Dari Pak Bapak selaku anggota DPRD Untuk program tahun 2022 mendatang Seperti apa untuk komisi I2 itu Pak? Ya, kalau dari kita Dari komisi I2 Seperti yang tadi disebutkan Bahwa kita ingin menjadikan ekonomi ini Sebagai kekuatan utama kebangkitan Jawa Barat Artinya Oleh karena itu pemerintah Jawa Barat harus memberikan Program-program yang bertampak langsung kepada Masyarakat di sektor perekonomian Misalnya Di 2022 ini kita mendorong di sektor perikanan Karena Banyak juga Di Jawa Barat ini nelayan Dan Luas laut di Jawa Barat itu sangat luas Jadi mereka itu harus diberikan bantuan-bantuan Yang memudahkan mereka Seperti di 2022 kita Mendorong smart fishing Jadi mereka biasanya Nelayan itu kan mengikuti Apa ya Melaut itu mengikuti feeling lah ibaratnya Itu arah angin dan lain-lain Belum ada teknologi masuk ya Pak ya? Harus ada teknologi seperti smart fishing Sehingga ketika mereka melaut itu Mereka tidak harus mencari-cari lagi Sehingga mereka bisa hemat BBM Hemat waktu juga Dan sudah pasti dapat ikan gitu Nah hal-hal seperti itu yang Banyak didorong oleh kita Nah itu kan pasti memerlukan Apa Kebisaan juga Pak Dalam artian untuk Yang biasanya mereka konvensional Untuk memakai teknologi gitu Pasti kan diperlukan juga adaptasi Dan pembelajaran Adakah pembinaan Ataupun juga apa ya Pak ya Pembelajaran Ini lah Pak Pembinaan lah Pak Untuk para nelayan ini Agar tentu saja mereka Akhirnya siap gitu Untuk mencoba teknologi tinggi ini Ya tentunya kita harapkan Apapun bantuan-bantuan peralatan Atau Pengenalan teknologi kepada masyarakat Itu harus dibarengi dengan Pendampingan dan pelatihan Jadi bukan hanya diberikan gitu aja Terus yaudah gitu Cuman ya tetap harus diberikan Pendampingan dan pelatihan dulu Seperti apa caranya Dan ada pendampingan Rutin berkala Jadi tidak setelah dikasihkan Dilepas gitu Oke Ada misalnya Pak Ada mungkin Bapak tahu juga gitu Bila masyarakat Baik ini petani Jadu juga nelayan Ini yang memang membutuhkan Bantuan Mereka sebenarnya Ada gak sih Pak Bantuan yang memang diberikan Kadang-kadang bantuan itu Gak nyampe ya Pak Informasi ya kepada masyarakat Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Pak Kepada masyarakat Iya kalau Yang kemarin di Komisi 2 ya Ada beberapa sih Kalau di kerutanan kan Banyak juga Bantuan-bantuan Buat kelompok lebah madu Untuk pengembangan mereka madu Di perikanan tadi Smart fishing Lalu di UMKM Ada kayak pendampingan-pendampingan Seperti UMKM naik kelas UMKM juara Dan lain sebagainya Apa di UMKM juga ada Pesantren juara Namanya One pesantren One product Mereka dibimbing Dan difasilitasi Untuk bisa mengembangkan Produk-produk pesantren Agar ekonomi pesantren ini Bisa berjalan Ya di pertanian pun ada Saya rasa hampir di Setiap dinas Punya ya Yang untuk masyarakat Cuman mungkin volume-nya Jumlahnya belum terlalu banyak Karena tadi Keterbatasan anggaran tadi Oke Seperti contoh Di 2021 Anggaran yang tersedia Kebanyakan Habis hanya untuk Fix Kos belanja pegawai Belanja rutin Dan sebagainya Tapi intinya Memang Pemerintah sudah mulai Menganggarkan ya Pak Untuk beberapa program Ini bisa dijalankan Agar tentu saja Kelihat ekonomi Bisa bangkit kembali Iya Oke Baik Bapak Sebelum kita closing Ada yang ingin disampaikan Untuk masyarakat Jawa Barat Khususnya untuk program-program Baru gitu Pemerintah di tahun depan Iya Saya berharap Doa dan dukungan Dari masyarakat semua Kepada Kami semua Bukan hanya Saya Kami semua di DPRD Jabar Dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Karena mungkin saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat Sedang mengalami kesulitan Dengan adanya pandemi Penurunan pendapatan Dan lain sebagainya Kita berharap Kerjasama dari masyarakat Mudah-mudahan Di 2022 Ini tidak terjadi lagi Tidak ada varian-varian baru lagi Dan Ekonomi di Jawa Barat Bisa bangkit Oke Tapi tetap ya Pak ya Protokol kesehatan Harus kita jaga ya Pak Iya Baik Terima kasih Pak Tobias Sudah bergabung sama kami Oke Ya sehat-sehat terus Pak Amin Baik Dan pemisah Berikut adalah perbincangan saya Dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Kinajar Saidina Semoga saja Anda bisa Mendapatkan manfaatnya Akhir kata saya Farah Pumtas Mewakili seluruh kerabat Kerja bertugas Paham itu undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih